assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman kembali bersama saya di channel Wahyu Zekta Oke teman-teman di sini saya akan memberikan informasi mengenai Android 10 tapi sebelum membahas itu teman-teman di sini saya akan memberikan informasi terlebih dahulu kalau misalkan nanti untuk pembahasan game ya di channel YouTube saya ini nanti saya akan alihkan alihkan ke fanspec Facebook ya Facebook gaming nanti fanspec Facebook gaming saya itu namanya itu Wahyu Zekta gaming jadi teman-teman nanti bisa search jadi pencarian Wahyu Zekta gaming nanti teman-teman bisa ikuti atau follow atau like ya nanti ya Nah nanti disitu teman-teman saya akan bahas lengkap ya komplit mengenai masalah game dan juga nanti saya juga akan sering stream ya streaming di fanspec Facebook gitu Facebook gaming itu ya teman-teman nanti kalau misalkan saya lagi streaming ataupun saya upload video mengenai masalah game nanti ada juga notifikasi nanti ya di fanspec jadi jangan lupa teman-teman untuk ikuti like atau follow ya sama saja ya teman-teman ya oke Nah itu ya teman-teman yang kedua yang kemudian yang ketiga di YouTube channel saya juga ini masih tetap membahas gaming teman-teman tapi tidak membahas gaming secara lengkap atau detail ya nanti di sini saya akan membahas gamenya itu mengenai garis besar-garis besarnya saja atau game-game terbaru atau game-game yang memang lagi viral teman-teman gitu ya Nah oke saja mungkin teman-teman informasinya nanti teman-teman eh jangan lupa ya untuk di fanspec teman-teman ikuti follow atau like ya nanti saya akan sering streaming disitu kita bahas game bareng-bareng nanti disana game apa nanti saya akan bahas secara live ya oke nah kembali ke pembahasan yang pertama tadi ya teman-teman mengenai informasi update Asus Zenfone Macro M1 nah oke di awal di pertengahan bulan ini teman-teman yang di sini ternyata masih belum ada update ya masih belum ada update kita cek ya kita cek ih naksahin dulu ya lagi disik ya ya nggak papa mohon maaf ya nanti kalau misalkan ada suara anak itu anak saya ya nah oke teman-teman eh kita cek ya kita cek di pengaturan teman-teman kita langsung saja Oh ya teman-teman eh saya juga aktif di Omlet Arcade ya juga teman-teman bisa apa namanya bisa follow juga di Omlet Arcade sana saya dengan nama itunya apa jadinya itu wajib Zekta tetapnya masih sama jadi bisa juga untuk follow nanti Omlet Arcade Oke kita langsung ke pengaturan kita lihat ya kita kita ke pengaturan dulu nih kita ke pengaturan dan kita opsi lanjutan kita lihat update sistem ini kita kita lihat update sistem Oke ini pemeriksaan terakhir pembaharuan tanggal 16.02 ya kelihatan nggak tempe kelihatan nggak nggak ya Oke pokoknya di sini masih nggak ada update ya di sini masih pemeriksaan terakhir itu pembaharuan eh tanggal 16.02.2020 yaitu masih belum ada jadi teman-teman eh untuk website apa untuk update secara resmi atau yang versi stabilnya itu masih belum rilis jadi kita kemungkinan ya saya prediksi teman-teman untuk nanti update yaitu keluarnya itu di apa namanya di akhir bulan ini akhir bulan ini atau juga di pertengahan Maret bisa juga di akhir bulan Maret Nah itu saja ya mungkin jadi teman-teman eh nanti tunggu saja ya atau mungkin teman-teman kalau udah nggak sabar pingin nyoba Android 10 teman-teman nanti bisa pergi ke website resmini asus ya di video sebelumnya saya sudah bahas mengenai itu jadi teman-teman bisa lihat di sini ya ini linknya di atas bisa lihat eh secara apa namanya bisa nanti di download ya di website resmini asus itu nah kemudian teman-teman coba tapi saran saya sih lebih baik teman-teman lebih baik ya lebih baik teman-teman jangan install terlebih dahulu itu karena saya sudah apa namanya eh melihat nah teman-teman yang sudah pakai yang versi beta itu mengeluh masih banyak ada tabungnya ya masih belum setabel karena si pihak asus juga menyarankan disitu kalau misalkan memang apa eh sekarang masih menggunakan Android pie jadi lebih pakai saja tapi dulu itu sambil nunggu nanti yang stabilnya yang stabilnya itu teman-teman ya terutama juga di sistem kamera ya di yang versi betanya itu lebih stabilisernya itu meskipun di kameranya itu aktif tapi tidak aktif teman-teman jadi jelek banyak masih bergoyang gitu dibanding sekarang yang Android pie 060 itu bagus teman-teman ya apa IPX stabilisernya original bawaan kameranya Nah itu ya teman-teman ya Nah jadi teman-teman kalau misalkan teman-teman mau coba untuk install versi beta ya boleh enggak apa-apa ya itu teman-teman kalau ingin coba-coba tapi saran saya data-data yang ada di dokumen yang di file internal itu dipindahkan dulu data-datanya teman-teman yang kalau misalkan ya ini ke PC laptop atau ke eksternal nanti cabut eksternalnya baru teman-teman install yang versi Android 10 yang masih beta itu ya kalau penasaran itu kan cara instalnya sama disimpannya itu di internal teman-teman ya nanti ri nanti sudah simpan internal tanpa di folder teman-teman nanti langsung saja mematikan ponselnya atau restart ponselnya nanti dia akan muncul notifikasi di atas ya notifikasi di atas nah teman-teman langsung aja klik nanti install nah oke teman-teman itu ya Nah jadi nanti teman-teman kalau misalkan udah ada update apa yang versi stable ataupun yang udah versi stabil nah nanti akan saya bahas sampai ke akar-akarnya teman-teman jadi jangan lupa teman-teman untuk berlangganan channel ini jadi teman-teman nanti bisa tahu lebih cepat informasi mengenai hal tersebut teman-teman ya juga saya tidak akan membahas di asus yang pemakaman saja apakah di smartphone-smartphone lainnya juga nanti ada update untuk Android 10 atau atau juga smartphone yang sudah Android 10 itu kan nanti akan saya bandingkan akan saya coba dengan versi Android 10 yang update langsung ya yang dari bertahap dari 9 dari 8 9 10 Nah itu nanti ya teman-teman jadi teman-teman nanti jangan lupa untuk berlangganan biar nanti ketinggalan videonya Oke itu saja mungkin teman-teman ya apa informasi mengenai update Android 10 mudah-mudahan secepatnya teman-teman ya Nah kita merasakan sistem terbaru dari Google ya sistem terbaru Android 10 smartphone Oke itu ya saya juga sudah tidak sabar sebetulnya saya juga ini sebetulnya ingin coba yang versi beta tapi karena disini banyak data-data penting di internal teman-teman ya internal jadi saya eh apa namanya agak malas teman-teman untuk nanti dibalikin lagi ke apa dibalikin lagi ke Android 9 karena di Android karena di website resmi asus juga itu teman-teman sudah menyediakan ya di duit pokoknya nantilah lihat tadi tadi ya di link yang di video saya sebelumnya pokoknya teman-teman wajib lihat itu video saya sebelumnya itu ada nanti di sana downgradenya downgradenya itu nanti ke Android payah ke versi 059 kalau nggak salah teman-teman ya itu ke Android payah ke versi primer itu ke 059 jadi udah 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 apa udah namanya udah disediakan oleh pihak asusnya jadi kapok gak perlu khawatir nyari-nyari apa namanya nyari-nyari Hai aplikasi atau untuk apa sampai ke UBL aktifin itu ya nggak nggak perlu lah ataupun juga ke apa namanya ini ADB password seperti Facebooknya nggak perlu lah kalau disediakan sama pihak asus ya oke itu aja teman-teman ya mungkin informasinya eh udah mudah bisa memberi apa gambaran ke teman-teman seputar tadi Android 10 ya kita tunggu kita nantikan video apa Android 10 oke dan jangan lupa teman-teman subscribe channelnya biar nanti gak ketinggalan informasinya mengenai Android 10 oke sekali lagi terima kasih kepada teman-teman sudah menyimak yang sudah dukung channel ini ya sampai hari ini terima kasih saya ucap terima kasih yuk sampai ketemu lagi di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh